dimana setelah satu bulan melakukan rehab rumah akhirnya keluarga tumbuh yang tinggal di jalan Raja Muda ke penghuluan Raja Bejamu kecamatan Sinaboy Kabupaten Rokan Hilir memiliki tempat tinggal sederhana dan sehat dan berikut liputannya Beginilah kondisi rumah ibu tumbuh yang telah berhasil dibedah oleh BPN Rokan Hilir Bedah rumah telah berlebih kurang satu bulan Beberapa bagian rumah yang dibedah seperti ruang tamu, kamar, jendela, atap, dapur hingga MCK Kondisi rumah sebelumnya yang kurang layak ini telah menjadi rumah yang sederhana dan sehat Program bedah rumah yang dilakukan BPN Rohil ini diterima oleh keluarga ibu tumbuh yang tinggal di jalan Raja Muda ke penghuluan Raja Bejamu kecamatan Sinaboy Rokan Hilir Satu orang anggota keluarga tersebut merupakan seorang nenek berusia 120 tahun Selain membendah rumah, BPN Rohil juga memberikan bantuan tempat tidur Dalam kesempatan itu, Kepala BPN Rohil Roki Sunoko meresmikan serta menyerahkan secara simbolis bantuan bedah rumah yang disaksikan oleh Camat Sinaboy dan Datuk Penghulur Raja Bejamu Bantuan bedah rumah diterima dengan sukacita oleh keluarga ibu tumbuh Atensi perhatian kita untuk meningkatkan kualitas rumah yang semula tidak layak ini menjadi rumah sederhana sehat Dan kita lengkapi juga dengan MCK-nya yang lebih baik Semoga ini bisa memberikan apa meningkatkan kualitas hidup khususnya untuk meningkatkan kesehatan di masa pandemi ini Sementara itu, Camat Sinaboy Tengku Hasim mengapresiasi program bedah rumah BPN Rohil Camat Hasim mengklaim program ini sangat membantu pemerintah untuk memberikan masyarakat tempat tinggal yang layak Selain bedah rumah, BPN Rohan Hilir juga akan menerbitkan sertifikat penerbitan Tanah untuk keluarga penerima program bedah rumah tersebut Yadi, TVRI melaporkan